Kalau data yang dikeluarkan pemerintah, kemarinnya 130, sekarang 125, itu lebih mas. Saya pastikan itu lebih, karena banyak ketiga jenazah-jenazah yang langsung dibawa pulang. Langsung dibawa pulang ke rumah banyak, kalau menurut perkiraan kami, itu di atas 200. Nah, ini yang menjadi permasalahan, ya kami maklumi kalau memang data itu di-up, di media, di media masa, maka ini bukan hanya kasus populer Indonesia, tetapi lemahnya negara melindungi wilayahnya. Kalau ini di-up sungguhan, bisa sampai 250, bisa sampai kini. Saya ingatkan Mas Kacong tadi, biasanya kita komunikasi antar daerah. Remania bukan hanya ada yang di Malang Raya saja, seperti di Probolinggo, di Probolinggo itu tujuh. Tujuh, di Pasuruan kemungkinan juga kurang lebih tiga. Itu lebih, bisa lebih loh ya, bisa lebih. Itu yang laporan kami, yang kami iya. Dan kami sendiri, Remania seperti yang mengingatkan Mas Kacong, Mas Kacong membentuk tim sendiri. Kami, Remania, sebagian juga membentuk tim tim sendiri, namanya Tim Mencari Fakta, Remania. Itu nantinya akan kita sinkronkan antara tim kami, timnya Mas Kacong. Dan insya Allah hasilnya tidak akan beda. Semua sama, seperti yang pendengarkan yang ada di depan. Tidak ada satu pun yang beda semua tentang kesaksian yang berada di dalam. Ini berapa kalau mencintai? Terus kemungkinan kemungkinan kemungkinan? Jadi gini, itu yang kemarin data yang ada di rumah sakit. Ini kan ada yang sebagian langsung berulang. Sudah berulang. Itu loh Mas. Ini si crosschecknya ada di situ. Jadi data di rumah sakit. Tapi lah, sudah ada 2 minggu. Di dalam studio, mungkin bukan hanya saya. Mas-mas saya, lawan-lawan yang ada di sana. Mulai, tapi paskan konferensi dari sini, pulih banyak satu-satu. Insya Allah, jawabannya saja. Dan ini awal yang baik. Karena kalau kita menunggu hamil hapus lima dengan hapus tujuh, maka fakta yang ada akan semakin liar dan semakin berdewakan. Pertama, di beli 90 plus 3. Saya sudah mencoba untuk keluar. Tapi di situ, saya mencoba keluar dari pintu belakang. Di tangga itu sudah temukan. Sehingga saya memutuskan balik. Saya memutuskan balik. Kalau berbibun, saya bersama teman saya, Garimanya Lampung. Jauh-jauh dari Lampung, dia ke sini hanya pilih menonton aroma. Dia Garimanya Lampung. Tapi apa yang terjadi, yang kita tonton adalah Salam Allah. Setelah tujuh selesai, saya menonton tujuh tiga kali, dua teman kita dari sepuluh turun. Ingat ya, turun tidak untuk menyerang pemain persebaya. Tapi waktu itu, waktu Pak Nawak-Nawak turun ke lapangan, itu pemain persebaya sudah masuk. Sudah masuk. Kalau ada lembaran 6, lembaran fotolakuan. Tiga ada batu. Yang juga berundi, mop, dan kiri sebelah wanya. Dan tidak ada yang mengenai pemain persebaya satu kulit. Karena mereka juga dihutupi dengan kameng. Nawak-Nawak turun, seperti yang dikatakan oleh teman-teman kontras, yang menadap bulan adanya, hanya menyalami dan memberikan support, mencaci pemain arena. Tidak untuk melukai, tidak untuk menyerang, ataupun menyerang aparat-aparatnya. Tidak. Setelah itu, kedua, Nawak kita itu diamarkan oleh steward. Disuruh naik kembali. Naik kembali. Dan, ketika naik kembali, mungkin, dikira teman-teman, itu adalah gegeran. Jadi, dari tribun utara, tribun selatan, sepontak turun. Dikira gegeran, padahal sama steward itu, mungkin, suruh naik kembali. Dan itu tidak ada pelawanan sama sekali pada steward. Menurut orang-orang. Ketika turun, mereka sudah berulang. Yang membawa pendungan. Yang membawa kameng. Dan membawa senjata. Memperubahkan tadi. Sudah. Sampai, aromannya dari dulu, sudah terjadi. Cukup kasih bilang itu. Anjing-anjing dilepaskan. Sudah. Tapi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka menembakkan gas air mata. Pertama, bom asap di orang. Semacam bom asap. Karena, bauannya lebih begitu menyenang. Dan ketika teman-teman, lari ke lapangan, ke tengah lapangan, itu bukan untuk menyerah petugas. Menyelamatkan diri. Dan setelah itu, tempatan pertama gas air mata, ke arah petugas. Semakin brutal, teman-teman banyak yang melocat. Tahu sendiri, tahu sendiri, pagar di peribun-peribun tingginya seberapa. Mereka berani melocat, sampai bawah. Tengah lari ke tengah lapangan, hanya untuk menyerah petugas. Bukan untuk menyerah petugas. Tempatan kedua, ke arah petugas juga. Tempatan kedua, ke arah petugas juga. Sampai terkurat, saya tutupi dengan kaos saya, termasuk teman saya yang bergelapung. Tentunya panik, saya tarik, tutupan orang lainu, sampai rotina. Dan itu, saya baru pertama ini, bau gas air mata yang sangat kajam, dan berhenti kulit. Kenapa saya melindungi diri seperti itu? Tentunya, ketika saya menjadi teman serang dunia. Jadi, gas air mata bagi saya, pribadi itu, sudah menjadi hal yang biasa. Apalagi yang bersih. Gas air mata, asap gas air mata, tidak seperti asap gas air mata, ketika pertandingan melawan bersih. Tidak. Beda jauh. Beda jauh. Kalau menurut saya pribadi, saya membaca literatu, kayaknya gas air mata itu, yang dituangkan dan tempatan di kami. Bukan gas air mata menghalau masyarakat, tapi gas air mata untuk tuan. Kayaknya. Karena di kulit saya, perih. Perih. Perih banget. Saya tidak biasa kalau saya tutup, sudah tidak tahu, sudah tidak apa-apa, tapi ketika itu masih menyenang. Masih sesuai. Sampai sekarang itu masih sesuai. Setelahnya agak reja, tempatan ketiga, sampai agak tepat, apa, agak-agak tipis, saya bisa keluar, jangan lupa tepatan lagi. Saya berjari pintu di sebelah VIP, di kata 14, itu bukan sekitar. Begitu saya keluar, ya Allah, teman-teman saya sudah banyak yang terbakan. Saya menemukan batu korban, kebetulan itu teman saya, biasa gue remang, biasa ngopi di kervasit, berbualan, berbualan. Sudah ini tadi. Saya menemukan teman saya, sudah ini, saya lari lagi, karena berbualan ke teman-teman, dia masih menyesal di saya, kepadahal, itu saya sudah keluar, sudah lama itu. Hanya satu pimpu, mereka mau peta-peta, keluar, ada yang berjara, buncung. Saya gendong, saya dari Lampung, saya gendong di sini, mulai saya kerangkan, berpaut, sampai menjauh, ada yang tanah saya. Akhirnya, saya ratakan segi saya itu, dan saya tinggalkan ke teman saya, donang, saya lari mencari, lantuan polisi. Dan di situ polisi yang dia membantu, mungkin karena amarah dari teman-teman arewannya, polisi yang membantu itu, dibukuli, dikejar, dibukuli, dikejar, sampai ke parkiran. Tapi kayaknya lolos, setelah dibukuli, mereka polisi hilang, kayaknya lolos, bergerak-bergerak, tapi lari. Dan tidak ada satu pun aparat yang membantukan. Tidak ada satu pun aparat yang membantukan. Setelah itu, saya minta tolong, teman-teman yang ada di situ, untuk mengangkat jenazah ke dalam, area VIP. Bapak di daerah VIP, saya pikir jenazah itu, saya menurutkan hanya empat. Saya pikir hanya empat. Ternyata di situ, sudah ada tiga, satu polisi, dua jenazah perupuan. Saya pikir hanya tujuh. Baru saya keliling lagi di daerah, di daerah Ibu Jodh, inilah penjauh. Di musyola VIP, jenazah tak bintang. Dan apa yang dilakukan oleh polisi yang, saya kira saya sepakat, itu sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Sudahlah cukup. Aremannya sepotong yang ngerti, aremannya sepotong yang cek, cukup di belahi sudah. Cukup. Tidak perlu dengan kekerasan, tembakan-tembakan kesehatan. Tidak perlu diberikan bahwa ini juga yang sangat saya saankan, kondisi sedar di dalam bulan. Kenapa tidak berdengar ketika pertanyaan melawan peristiwa peristiwa. Peristiwa peristiwa yang hanya satu untuk meninggal dunia, itu bukan rumah sakit. Anak ketuh. Anak ketuh. Kenapa tidak membuat tempat evakuasi, jalur evakuasi. Kenapa tidak ada? Yang kedua, kenapa triptu-tipu apakah memang sudah ada rencana untuk membunuhkan masalah. Ada kebunuhannya. Berikutnya, saya minta kepada PSSI, itu juga Indonesia baru. Kami juga sudah mempunyai bumi. Dari pihak pangkul juga sudah melayangkan surat permohonan untuk perubahan jam tayang. Jawaban PT LIB, jam pertandingan tetap jam 20.00. Padahal pertandingan sangat rawan, sangat rawan, sangat rawan sekali. Mungkin ya, saya mungkin saksiannya itu, saya sudah nanti sama-sama lagi, mas. Saya sudah nanti sama-sama lagi, dan juga saya saya kehilangan teman-teman yang sangat-sangat. Salah kami aremania apa terhadap kalian? Salah kami aremania apa terhadap negara Indonesia? Salah kami aremania apa terhadap aparat kepolisian? Salah kami apa sehingga aremania seperti itu diberikan seperti itu oleh aparat-aparat PSSI PT LIB yang di tiap laksana dan juga aparat-aparat diberikan di sini. Saya minta Kabupaten Jawa Timur juga untuk memberikan fakta yang sebenarnya bukan menerima fakta atau omongan dari bawah karena itu tidak sesuai. Sakit hati saya di situ. Sakit hati saya di situ. Kenapa yang kalian sampaikan tidak dikitif fakta di belakangnya? Kenapa yang kalian terima itu hanya omongan dari bawah kalian? Dan ingat polisi yang sebutnya ini. Nah, betul-betul di situ tidak akan melaksanakan apapun tanpa perintah dari komandan. Tanpa perintah dari komandan. Mereka yang di lapangan itu hanya anak buat. Mereka tidak akan buat butuh kalau tidak ada perintah dari komandan. Sekali lagi saya bisa mengomong teman-teman saya tentu tidak begitu mulai saya mau tidur saya teringat saudara-saudara saya yang saya tolong para yang menunjuk segala untuk kita bisa mohon maaf memanfaatkan mungkin kita bisa bimbingan kepala kita sekiranya kita diri baru kapal tega buat segala-segala kita semuanya semuanya terima kasih Terima kasih. Terakhir, usikitas tragedi 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.